Momen 17 Agustusan biasanya akan ada tradisi memasang bendera dan umbul di depan rumah, kantor, bahkan sekolah sejak awal bulan Agustus. Hal itu pun dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang bendera dan umbul-umbul untuk berjualan di pinggir jalan yang terdapat di berbagai titik di kota Pangkal Pinang. Kendati masih di tengah pandemi COVID-19, tak membuat beberapa pedagang ini patah semangat untuk menjual bendera demi mencari nafkah dan berkah dalam perayaan hat ke-76 RI. Satu di antara pedagang, Rizal yang tinggal di Taman Sari Kota Pangkal Pinang jualan bendera dan umbul-umbul di Simpang 4 Jalan Merdeka Pangkal Pinang mengakui baru berjualan di tempat tersebut baru dua minggu yang lalu. Kendati demikian, khususnya hari ini sejak pagi hingga sore ini, Rizal sudah meraup omset 1.250.000 rupiah dari jualan bendera dan umbul-umbul. Puluhan bahkan ratusan bendera dan umbul-umbul itu tertera di atas plastik dan baliho sebagai alas. Sementara ada juga yang dipajang rapi tepat di sampingnya. Ia melanjutkan, bendera yang dijualnya merupakan produksi orang tuanya sendiri yang ada di Garut, Jawa Barat. Harga bendera, lanjutnya Rp20.000, Rp40.000, sampai Rp70.000. Sementara harga umbul-umbul biasa Rp20.000, ada tulisan dirgahayu Rp40.000 dan polos Rp30.000 per lembar. Terpisah, Indera tinggal di KC Barat, kecamatan Mendo Barat menyebutkan berjualan bendera dan umbul-umbul sudah satu minggu. Namun berbeda dengan Rizal, Indera selaku penjual bendera di Jalan Raya Selindung Baru itu pun mengaku belum begitu banyak masyarakat yang membeli bendera di tempatnya. Bapak anak satu itu pun mengatakan, biasanya sejak tanggal 1-10 Agustus yang ramai kalau seperti tahun kemarin. Namun diakuinya warga hingga kini masih banyak yang belum pasang bendera. Bendera yang ia jual mulai dari Rp15.000, Rp30.000, Rp45.000, sampai Rp60.000. Sementara umbul-umbul Rp35.000 per lembar. Sementara umbul-umbul Rp15.000. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Bankapos.com Simak juga video lainnya di Youtube Facebook dan Instagram Bankapos.com Jangan lupa like, komen, dan subscribe